Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, semangat pagi Sobat Podcast Ngopiki Hajar Ngobrol Pintar Kekinian Hayuk Belajar Masih bersama tim PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Kita hadir menyapa lagi Sobat Diput yang mungkin sekian lama Agak ada istirahatnya kemarin ya Cuma kita mungkin menantikan Sudah kangen sekali untuk dengar podcast Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nah sebelum kita sharing-sharing Sebelum kita bercerita Ada baiknya kita kenalan dulu nih Dengan narasumber yang telah hadir di studio podcast Ngopiki Hajar Assalamualaikum Bu Dr. Siti Ismuzaro SPD MPD Selamat pagi Bu Selamat pagi Waalaikumsalam Alhamdulillah sehat Alhamdulillah selalu sehat ya Bu Tadi perjalanan lancar Bu dari rumah Dari rumah atau dari Dari rumah Bu Dari rumah langsung ya 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 Ngambil kantor dulu Ngambil kantor terus kemudian langsung ke sini Nah Bu Kita sebelum bercerita Sebelum sharing-sharing dengan Sobat Podcast Ngopiki Hajar nih ya Bu Setelah sekian lama gitu ya Kita sapa lagi Sobat Podcast Kita akan bahas nih ya Tentang bagaimana perjalanan karir seorang Ibu Siti Sebagai seorang pengawas ya Bu ya Pengawas Ahli Madya di Cabang Dinas Pendidikan Melayah 13 Benar ya Bu ya Sebelum berkarir di Cabang Dinas 13 Mungkin sebelumnya pada saat awal-awal Apa mungkin pernah menjadi kepala sekolah barangkali Atau pernah menjadi guru dan segala macam Mungkin boleh bercerita itu Oke terima kasih Ibu Dina Jadi karir saya yang pertama di awal dengan dari guru Ibu Ya jadi guru di SMA Negeri 1 Bawang Ketika itu saya ikatan dinas Datang dari Jawa Timur Saya dari Jawa Timur Ibu Aslinya Jawa Timur? Ya dari Lamongan saya Oh ya 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 Terus merantau ke sini ya Bu ya Ditempatkan dari biasiswa ikatan dinas Kemudian ditempatkan di SMA Negeri 1 Bawang ya Bawang Batang ya Kabupaten Batang Saya jadi guru kimia Guru kimia Ya disana saya 12 tahun jadi guru Kemudian ikut seleksi kepala sekolah Alhamdulillah diterima Ditempatkan juga di SMA Negeri 1 Bawang 4 tahun satu periode Kemudian ada mutasi di SMA Negeri 1 Subah 2 tahun Berikutnya saya 6 tahun di SMA 1 Batang 6 tahun disana 2019 selesai Saya jadi guru dulu Sebelum jadi pengawas Mengikuti seleksi pengawas Saya jadi guru dulu disana Kemudian jadi pengawas tahun 2021 Nah disitu Alhamdulillah banyak prestasi Yang saya sumbangkan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Di antaranya saya menjadi kepala sekolah berprestasi Tingkat nasional tahun 2016 Nah kemudian Alhamdulillah kemarin baru saja Saya dinempatkan sebagai pengawas inspiratif terbaik Di tingkat nasional Yang dilaksanakan kemarin di hari puncak HGN ya HGN ya hari guru nasional ya Alhamdulillah kita bisa memberikan yang terbaik untuk Jawa Tengah Alhamdulillah seperti itu Ibu kalau boleh sedikit bercerita bagaimana sih sebenarnya prosesnya Untuk menjadi seorang pengawas itu tadi sampai dengan ketingkat Pengawas inspiratif nasional Ini seperti apa nih Ibu? Oke baik Jadi seorang pengawas itu banyak sekali hal yang bisa diangkat ya Yang jadi tugas pokok kita Jadi salah satu tugas pokok pengawas itu Salah satunya adalah ada pembinaan Ada bimbingan dan pelatihan Nah disitulah Dari saya ketika awal jadi pengawas Saya lakukan yang namanya Identifikasi Survei kebutuhan Jadi di awal tahun 2021 setelah saya diangkat Bulat Agustus Nah saya bikin instrumen nih Nah kemudian saya menemukan Memperoleh data Dari semua sekpin saya Sekolah pembinaan saya Dari survei Itu ternyata banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan Yang tertinggi itu adalah Kebutuhan untuk pembelajaran Model-model pembelajaran yang menyenangkan Nah disitulah Maka ketemu nih Nah saat ini kan IKM ya Budi Naya Implementasi kurikulum merdeka Nah salah satu ruh dari kerangka dasar Kurikulum merdeka itu adalah Ada prinsip pembelajaran dan assessment Nah salah satunya menyebutkan Bahwa dalam paradigma baru Pembelajaran di kurikulum merdeka itu Adalah pembelajaran Dengan mempertimbangkan Kebutuhan siswa Bakat minat siswanya Sehingga pembelajaran Diferensiasi itu menjadi penting Nah ini ketika kita Ada kurikulum merdeka nih Langsung saya bikin Instrumen lagi Kebutuhan seperti apa Apa yang sudah dikuasai oleh Bapak Ibu Guru Saya pakai Google Form nih Nah salah satu Ciri khas pembelajaran Para klima baru itu Kita harus memanfaatkan teknologi Nah langsung pengawas nih ya Pengawas diharuskan ya Penguasaan teknologi Karena era sekarang juga memang Terus atas sekali dengan teknologi ya Bu ya Maka diperoleh Sehingga besar hampir 94% Guru tuh belum paham Terkait dengan pembelajaran Masih belum awam gitu ya Bu ya Belum bisa menyusun Langkah-langkah pembelajaran Dalam RPB nya Nah ini membuat saya Membuat suatu inovasi ya Inovasi strategi pelatihan Karena Pelatihan yang saya tahu Itu Cara umum nih Yang diberikan para pelatih Para pengawas gitu Hanya sampai pelatihan saja selesai gitu Tidak ada pendampingan di lapangan Nah biasanya Kauan-kauan kalau ada pengawas Atau bapak ibu pengawas Yang memberikan pendampingan Nah belum ada nih strategi Yang saya berikan Yang kemarin saya pergunakan Dan menang itu Jadi gini Yang membawa saya kemarin ke sana Itu adalah strategi pelatihan Berbasis pedati Kamsia Waduh apa itu Pedati Kamsia Berbantuan PMM Platform Merdeka Mengajar Bagi komunitas belajar Di sekolah binaan Nah ini yang menjadi Threat Trackmat saya ya Sebagai pengawas Yang saya sampaikan Kemarin Dan perhatikan Di empat sekolah Saat ini masih terus Saya sampaikan Jadi begini Ketika pembelajaran Di era pandemi Ketika saya jadi guru Kamsia ini Itu Saya Terapkan Kebetulan Saya kan Ikut juga Ketika saya Mempersiapkan Sebagai pengawas Saya ikut Kursus Short course Selama satu tahun Itu sebagai Konsultan pendidikan Di next edu Surabaya Ownernya Dan dosen saya Itu adalah Bapak Munif Khotib Mungkin pernah dengar ya Mbak Dina Wah itu orang yang Wah luar biasa Sudah meninggal Beberapa Itu berapa orang Atau ibu hanya ikut Secara personal saja Saya pribadi ya Ikut Ada banyak sih Dari se-Indonesia Karena beliau adalah Konsultan hebat Menurut saya Dari multiple Intelijensi Risetnya Yang ditambahkan Di situ Ketika pandemi Itu kan Anak-anak Belajarnya Itu kan Ada Ini Ghosting Selalu lajaran Jarak jauh Itu kan Benar-benar Yang harus Di ekstra Gitu ya Penghatiannya Kemudian Kurang bermakna Nah Biar bermakna Maka Saya terinspirasi Dari kuliah saya Di short course itu Saya sampaikan Kamsia Nah Kamsia itu apa Kamsia adalah Akronim dari Rekam Publikasikan Apresiasi Kamsia Pedati Kalau Mengajar Kamsia Itu luar biasa Anak-anak Jadi ketika Saya mengajar Kita rekam Kemudian Kita publikasikan Lewat youtube ICG Terakhir Kasih Apresiasi Apresiasi Apa Likes Kasih Komen Setelah jadi Pengawas Itu saya terapkan Menjadi tambahan Ada pendati Pendati itu Apa sih Akronim dari Pendampingan Pendampingan Dalami Tindakan Nah gitu Jadilah Pendati Kamsia Jadi Pendampingan itu Kita baik luring Maupun dari Ketika saya Di HGN Kemarin itu Memang fokusnya Ke pembelajaran Diferensiasi Tapi yang Kita Sampaikan Itu strateginya Strategi pelatihannya Selama ini Water belakangnya Di samping Yang tadi Hasil Identifikasi Survei Berdasarkan Penyataan Itu pendampingan Yang saat ini Hanya selesai Pelatihan Selesai Yang ini Selanjutkan Dengan Kamsia Tadi Jadi Pendampingannya Ini adalah Pendampingan Luring Dan darei Kemudian Dalami Dalami Ini adalah Kegiatan Pendalaman Materi Tetapi Berbantuan PMM Platform Merdeka Mengajar Nah disini Berdampak Bagus Dampaknya Adalah Bapak Ibu Yang saya Latih Semuanya Login Semua Mempelajari Langsung Bisa praktek Jadi Tambahan Materi Karena Pemerintah Memberikan PMM Ini Sebagai Tool Untuk Memperdalam IKM Kalau Sekolah Penggerak Kan ada Dananya Tapi kalau IKM Mandiri Pelatihannya Udah itu Maka kita Manfaatkan Sebagai Bantuan Selama Pendampingan Itu bisa dilakukan Kelompok Boleh Individu Boleh Di sekolah Boleh Di rumah Boleh Gapan saja Dimana saja Bisa ya Untuk Akses itu Terus kemudian Terakhir ada Tindakan Tindakan itu Apa? Praktek Kelas Jadi Tidak hanya Kita berikan Di Pelatihan Yang monoton Tapi ini Langsung Dipraktekan Di kelas Jadi Pembelajar Diferensiasi Ini Harus Dipraktekan Di kelas Ketika Pendampingan Pendalaman Itu Mereka Boleh Konsultasi Materi Konsultasi RPP Nya Kemudian Mereka Praktek Di kelas Sedampingi Itu Nah Ketika Bapak 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 Guru Memiliki Studio Youtube Jadi Mengamplikasikan Teknologi Sekali Lagi Nah Ini ketika Diunggah Kan senang Bagaimana Untuk Memberikan Reinforcement Atau Kepenguatan Dari Bapak Ibu Guru Yang sudah Praktek Baik Kita Berikan A Apresiasinya Publikasinya Kita Setelah Publikasikan Kan Baru Kita Berikan Jadi Anak Senang Siapa Yang Memberikan Like Saya Minta Semua Warga Sekolah Anak Anak Untuk Turut Andil Dampak Di PMM Ini Yang Luar Biasa Hasil Rekaman Itu Yang Sudah Dipublikasikan Ini Bisa Diunggah Di Aksi Nyata Nah Disitu Yang penting Kan Bapak Ibu Guru Kan Di PMM Begitu Ya Jadi Setelah Membaca Ada Post Test Kemudian Yang Terakhir Mereka Harus Mengunggah Aksi Nyatanya Nah Dari Pendati Kamsia Ini Bisa Mendorong Bapak Ibu Guru Untuk Upload Memasukkan Aksi Nyata Karya Saya Di PMM Baik Dari Banyak Strategi Strategi Pelatihan Yang Mungkin Tadi Banyak Dijelaskan Sama Ibu Tentang Pendati Kamsia Bagaimana Pendampingan Mendalami Dan Juga Ada Tindakan Sekaligus Merekam Terus Kemudian Mempublikasi Dan Juga Mengapresiasi Luar biasa Sekali Kalau Dari Hal-hal Atau Strategi Yang Sudah Dilakukan Itu Sebenarnya Apa Tantangan Terbesarnya Mungkin Ada Beberapa Case Guru Yang Memang Belum Bisa Atau Belum Semua Ikut Bisa Andil Namanya Teknologi Saat Ini Kan Harus Bisa Pinter-pinter Ada Tantangan Atau Kendala Tidak Semuanya Mulus Jadi Ketika Saya Melakukan Ini Ada Kendala Yang Berjadi Tidak Semua Bapak Ibu Guru Bisa Mengikuti Pelatihan Ini Jadi Ketika Kita Memberikan Suatu Pelatihan Ternyata Tidak Semua Guru Sudah Sibuk Dan Sebagainya Nah Solusinya Adalah Saya Tawarkan Sama Kepala Sekolah Pak Kalau Begitu Enggak Usah Semua Guru Pakai Komunitas Belajar Beberapa Aja Dulu Yang Saya Praktekan Ada Sekolah Yang Gak Bisa Semua Guru Yang Harus Mengikuti Pelatihan Yang Saya Lakukan Kalau Begitu Gini Aja Pak Ikutkan Yang Saya Minta Yang IPA Dulu Terus Rumpun IPA Ada Rumpun Bahasa Kemudian Ada Rumpun IPS Nah Disini Tergabung Dalam Komunitas Belajar Yaitu MGMP Yang Guru Mata Pelajaran Sehingga Ada Tiga Nah Dengan Harapan Ketika Mereka Mengikuti Pelatihan Saya Pendampingan Saya Implementasi Strategi Saya Mereka Nanti Bisa Mengimbaskan Di Kelompok Komunitas Nah Itu Kendala Yang Pertama Kendala Yang Kedua Itu Adalah Kadang Sekolah Itu Tidak Memiliki Dana Kan Otomatis Kalau Lureng Itu Butuh Dana Dananya Apa Paling Tidak Konsumsi Harus Menyakinkan Waktu Konsumsinya Terus Gimana Bu Oke Kalau Begitu Tidak Ada Masalah Saya Kasih Solusi Kita Bisa Daring Sekarang Karena Kebutuhannya 94% Guru Membutuhkan Hal ini Saya Belang Bapak Tetap Harus Mempersiapkan Mengadakan Ini Caranya Gimana Oke Saya Siapkan Waktu Untuk Daring Terus Waktunya Kita Dil-dilan Karena Mengajar Kapan Waktu Kalau Malam Saya Siap Karena Kebetulan Saya kan Instruktor Dolmen Kita Setiap Malam Rabu Saya Selalu On Air Sama Teman-teman Sama Bapak Ibu Guru Tapi Mereka Bu Jangan Malam Oke Kalau Begitu Kapan Setengah Saat Jam Satu Oke Tidak Bapak Kita Lakukan Selama Tiga Hari Karena Ini Mulai Jam Satu Sampai Jam Tiga Sore Kita Kita Lakukan Itu Dua Kendala Yang Ada Solusi Yang Ada Kenapa Karena Di Sekolah Mereka Butuh Biaya Kota Kalau Di Rumah Kalau Di Sekolah Kan Bisa Pake Wifi Yang Ada Di Sekolah Jadi Alhamdulillah Aman Setelah Yang Saya Pake Tinggal Yang Lain Lain Nanti Kita Ikuti Strategi Ini Jadi Ada Beberapa Kendala Yang Memang Bisa Diatasi Dan Berikan Solusi Bagaimana Untuk Teman-teman Guru Bisa Mengakses Strategi Pelatihan Itu Tadi Supaya Lebih Bermanfaat Lagi Nah Ibu Kita Akan Jeddah Sebentar Nanti Kita Akan Lanjutkan Lagi Pembahasan Kita Mengenai Bagaimana Sebenarnya Strategi Pelatihan Yang Sudah Dilakukan Terkait Pedati Kamsia Itu Tadi Nah Jangan Kemana-mana Sobat Podcast Kita Akan Segera Kembali Terima kasih Sobat Podcast Masih Setia Bersama Kami Di Podcast Ngopiki Hajar Ngobrol Pintar Kekinian Hayuk Belajar Masih Bersama Dengan Aras Sumber Kita Yang Cantik Kari Ini Ibu Doktor Siti Ismuzaro SPD MPD Beli Adalah Seorang Pengawas Dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Nah Tadi Di Awal Sesi Sudah Banyak Menjelaskan Mengenai Strategi Pelatihan Terkait Pedati Kamsia Tadi sudah Banyak Dijelaskan Dan juga Banyak Tantangan Yang Sudah Langsung Diberikan Solusinya Seperti Apa Sekarang Kalau Melihat Hasilnya Seperti Apa Dari Ibu Pribadi Harapkan Kemudian Akses Untuk Teman-teman Guru Teman-teman Pengajar Seperti Apa Hasilnya Alhamdulillah Jadi Strategi Yang Saya Lakukan Itu Memberikan Hasil Yang Alhamdulillah Sesuai Dengan Harapan Saya Dan Hasil Ini Saya Berikan Tidak Hanya Saya Melihat Tidak Sepengamatan Saja Tetapi Saya Adakan Survei Lagi Jadi Ketika Sebelum Saya Melakukan Pelatihan Ada Dua Survei Sepera Pelatihan Dan Pasca Pelatihan Kemudian Untuk Pemahaman Kan Saya Pengen Tahu Tadi Ada Pemahaman Yang Kurang Jadi Sebelumnya Saya Adakan Pretes Dahulu Setelah Itu Ada Postes Jadi Disitulah Saya Mengukur Keberhasilan Dan Saya Tentukan Ada Indikator Jadi Sesuai Data Dari Indikator Yang Saya Tetapkan Alhamdulillah Semuanya Bisa Melampaui Indikator Artinya Bahwa Untuk Pemahaman Membelajar Diferensiasi Itu Alhamdulillah Berhasil Meningkat Dari Sebelumnya Hampir 85% Sudah Faham Ini Oh Ini Tau Begini Kemudian Yang kedua Sasaran Saya Itu Adalah Bapak Ibu Mampu Untuk Menuliskan Atau Merumuskan Langkah-langkah Pembelajaran Diferensiasi Seperti Apa Alhamdulillah Ini juga Berhasil Meningkat Dari Awal Belum Tahu Ada Perkembangan Yang Kemudian Yang Terakhir Itu Adalah Praktek Yang Sangat Penting Karena Hanya Tahu Teoritis Kalau Tidak Bisa Praktek Tidak Aplikasinya Hasilnya Bagus Mereka Bisa Dan Bahkan Dari Ketika Saya Ada Tugas Di Luar Tidak Sekolah Itu Tidak Mendampingi Saya Cek Ibu Gimana Sudah Dilakukan Belum Setelah Saya Pendampingan Iya Bahkan Ada Ibu Guru Yang Ini Mau Nanya Gini Nanti Saya Ijen Saser Ke MGMP Wow Bagus Bagus Artinya Ini Mereka Suka Berhasil Meningkatkan Motivasi Mereka Terus Gimana Anak Saya Tanya Ketika Langsung Pendampingan Saya Tanya Anak Gimana Hasil Pelajaran Tadi Apa Yang Kalian Rasakan Sangat Senang Saya Mereka Merasa Senang Sekali Kalau Bapak Ibu Guru Begini Enak Tidak Tegang Karena Mereka Belajarnya Sesuai Dengan Minatnya Mereka Suasananya Juga Menyenangkan Terus Tanya Sama Gurunya Gimana Bu Rasanya Ngajar Seperti Tadi Dengan Cara Mengelompokkan Dengan Masing-masing Kebutuhan Siswa Rasanya Bu Saya Merasa Paham Lebih ringan Ngajarnya Jadi Tidak Berat Oke Siap Bu Saya Melanjutkan Terus Share Ke Teman Alhamdulillah Senang 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 Artinya Gini Di pembelajaran Difference Itu Ada Satu Sebenarnya Nanti Akan Saya Sampaikan Mungkin Di closing Statement Saya Yang terakhir Akan Saya Berikan Kuncinya Kuncinya Seperti Apa Kemudian Ada Dampaknya Sendiri Sampai Mungkin Hasil Yang Tadi Diharapkan Memang Dari Bu Sendiri Pendidik Atau Guru-guru Mampu Memahami Mampu Mengaplikasikan Dalam Kegiatan Proses Atau Belajar Jadi Kalau Dampaknya Yang pertama Sesua Merasa Senang Bahagia Selamat Merasakan Begitu Selamat Aman Nyaman Kemudian Yang kedua Gurunya Itu Sekarang Sudah Terbiasa Untuk Mengetahui Karakter Sesua Sehingga Pembelajarannya Itu Bisa Disesuaikan Jadi Tidak Ada Sesua yang Bodoh Yang Ada Guru Yang Belum Bisa Mengajar Sesuai Dengan Gaya Belajar Bisa Mendalami Bagaimana Cara Mengajar Yang Benar Yang Menyenangkan Jadi Dampaknya Bapak Ibu Bisa Menyesuaikan Gaya Mengajarnya Dengan Gaya Belajar Sesuai Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Peningkatan Pemanfaatan PNF Dampaknya Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Jadi Efeknya Tadi Praktik Yang Dia Pakai Yang Dia Rekam Nanti Untuk Bisa Memasukkan Dalam Aksi Nyata Yang Diharapkan Oleh Mas Menteri Kita Betul Sekali Ibu Kalau Banyak Sekali Prestasi Yang Sudah Ibu Torehkan Mulai Mungkin Menjadi Pemenang Best Practice Guru Dalam Tingkat Nasional Tahun 2012 Kemudian Finalis Kepala Sekolah Berprestasi Tahun 2016 Tingkat Nasional Juga Nah Sampai Mengantarkan Ibu Sebagai Seorang Pengawas Inspiratif Yang Yang Terbaik Di Tahun 2022 Banyak Sekali Pengalaman Yang Memang Sudah Dilalui Banyak Sekali Cerita Yang Sudah Disampaikan Dari Awal Tadi Nah Kemudian Apa sih Sebenarnya Yang Titik Balik Yang Membuat Ibu Gencar Sekali Atau Mungkin Punya Effort Yang Luar Biasa Di Prestasi Prestasi Yang Ditorehkan Itu Yang Dimana Ibu Saya Semuanya Suka Suka Tantangan Yang Otomatis Sebagai Guru Kita Jadi Kepala Sekolah Juga Guru Sekarang Pengawas Juga Guru Artinya Kita Harus Memberikan Yang Terbaik Dari Pekerjaan Kita Kepada Bapak Ibu Guru Yang Lain Ketama Teman Sejawat Jadi Saling Berbagi Kepada Teman Teman Sejawat Guru Kepala Sekolah Maupun Warga Sekolah Semuanya Dalam Artian Global Ibu Sebelum Kita Tutup Ada Sebenarnya Closing Statement Dan Harapan Baik Seorang Ibu Siti Ismu Zaro Yang Prestasinya Luar Biasa Sampai Mengantarkan Ibu Menjadi Seorang Pengawas Inspiratif Nasional Silahkan Ibu Baik Terima kasih Jadi Saya Melalui Kegiatan Ini Terima kasih Diberikan Kesempatan Jadi Saya Menyampaikan Kepada Bapak Ibu Semuanya Bapak Ibu Guru Terutama Bahwa Kunci Dari Pembelajaran Yang Efektif Itu Salah Satunya Adalah Membuat Pembelajaran Yang Menyenangkan Salah Satu Dari Prinsip Dari Pak Kihajar Dewantoro Itu Adalah Tujuan Pendidikan Itu Ada Hanya Ada Dua Yaitu Keselamatan Dan Kebahagiaan Itu Keselamatan Dan Kebahagiaan Jadi Dan Itu Hanya Ada Di Pembelajaran Diferenciasi Sehingga Saya Berharap Ini Salah Satu Model Pembelajaran Yang Bisa Kita Terapkan Khususnya Di Kurikulum Merdeka Ini Itu Itu Adalah Pembelajaran Berdiferenciasi Baik Itu Prosesnya Baik Itu Produknya Ataupun Kontennya Dan Disitu Akan Mencegah Anak-anak Kita Atau Peserta Didik Merasa Gagal Dalam Proses Pembelajaran Nah Itu Jadi Itu Sebenarnya Kunci Salah Satu Membuat Lingkungan Pembelajaran Yang Menyenangkan Yang Luar Biasa Jadi Tidak Bosen Mungkin Anak-anak Juga Dalam Suasana Yang Nyaman Suasana Yang Bahagia Dalam Menterima Pelajaran Cepat Masuk Baik Sobat Podcast Kita Sampai Di Akhir Sesi Kita Akan Berjumpa Lagi Di Kesempatan Dengan Topik Dan Di Sampai 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 Sampai